Halo Cesslovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah game catur yang sangat-sangat spektakuler Cess. Yang pernah dimainkan sepanjang sejarah dunia catur di tahun 1934 yang lalu di Hungaria. Permainan ini dimainkan oleh Esteban Canal. Seorang pecatur terkenal dari Peru. Saat itu, Esteban bermain dengan seorang master catur yang dikala itu. Namanya belum tercatat dalam organisasi percaturan di saat itu Cess. Lebih spektakulernya, Esteban mengorbankan dua perwira benteng sekaligus menterinya Cess. Dan lebih ngerinya lagi, hanya dalam 14 langkah saja langsung memenangkan permainan. Wow, pastinya permainan ini sangat-sangat menarik ya Cess. Bagaimana keseruan permainan? Langsung saja check this video. Yeah! Di sini Esteban memegang buah putih. Lalu permainan diawali dengan peon E4. Dan dibalas peon E5 mengajak bertukaran. Pion kali peon, menteri kali peon. Kuda ke C3 menyerang menteri. Menteri bergeser ke A5. Peon D4, peon C6. Kuda F3, gajah ke G4 mengepin kuda. Gajah ke F4, peon E6. Peon H3 menyerang gajah. Gajah kali kuda, menteri kali gajah. Gajah ke B4, gajah ke E2 persiapan rokade raja. Kuda ke D7, peon A3 menyerang gajah. Lalu Master No Name ini menjawab Raja Rokade Panjang. Nah, dari sinilah awal problemnya, Cez. Lihat, kalau pikiran orang normal pada umumnya, peon ini tidak mungkin berani diangkat ya, Cez. Karena menteri ini akan menyerang benteng, lalu skak. Nah, tapi di sini Esteban malah memanfaatkan moment ini untuk menjebak hitam, Cez. Di sini, Esteban memilih peon kali gajah, Cez. What? Lalu hitam jelas menteri kali benteng, skak. Ini adalah pengorbanan benteng pertamanya. Perhatikan, Cez. Di sini, bisa saja putih menutup skak dengan kuda kepetak D1 ataupun gajah ini. Tapi Esteban di sini punya ide gila yang sangat-sangat brilian, Cez. Perhatikan, Esteban Raja ke D2. Wow! Lalu hitam pun menteri kali benteng. Dan ini adalah pengorbanan perwira yang kedua. Nah, sampai di sini, sudah langkah ke-12, Cez. Sekarang, dalam dua langkah lagi, hitam akan skak mat. Sebagai bahan latihan buat teman-teman semuanya, Coba, Cez, temukan dua langkah itu. Oke? Saya beri waktu. 5 4 3 2 1 Yaps! Menteri kali pion skak. Dan terpaksa di sini hitam pion kali menteri. Ini adalah pengorbanan perwira ketiga dari Esteban. Lalu lihat, Cez. Endingnya sangat-sangat indah sekali. Gajah ke A6. Skak mat. Raja tidak dapat bergerak ke sini, ke sana kemari, Cez. Karena diblokir oleh kedua gajah ini. Wow! Kita beri aplos untuk langkah yang sangat brilian ini, Cez. Luar biasa sekali permainan dari Esteban kanal ini. Sangat menegangkan. Tapi endingnya menghasilkan skak mat yang begitu indah, Cez. Oke, Cez. Singkat saja video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus!